Optik Melawai Pasangan calon Gubernur Jakarta yang diusung PDIP Pramono Anung Rano Karno bertemu dengan Anies Baswedan di Car Free Day Jalan Sudirman MH Tamrin pada Minggu 1 September 2024. Pramono Anung dan Anies bertemu persis di depan Artotel Gelora Tanah Abang Jakarta Pusat pukul 9.34 waktu Indonesia Barat. Momen itu terjadi ketika Pramono dan Rano ingin menuju ke mobil masing-masing di Bundaran HI. Mereka pun menyapa Anies dengan menepuk bahunya. Mendapat sapaan itu, Anies langsung merespon sapaan dari Rano dan Pramono. Lalu dengan adanya pertemuan itu, apakah sebagai sinyal bagi Anies untuk menjadi tim pemenangan Pramono Anung dan Rano Karno? Pramono pun mengomentari pertemuan dengan Anies. Ia menyebut bahwa pertemuan itu merupakan rezeki yang tidak disangka. Pramono sebelumnya juga mengungkapkan tidak menawarkan Anies bergabung dalam tim sukses pada Pilkada Serentak 2024. Namun Pramono tak menamping akan bersyukur bila eks-gubernur Jakarta itu bisa bergabung. Untuk ketua tim pemenangan secara keseluruhan memang non-kader. Dan saya juga sudah sampaikan kepada Ibu Mekawati. Tetapi yang di bawahnya para kader, karena kami berdua ini kan kader banget gitu. Sehingga kita akan merampung semuanya. Tidak hanya semata-mata bicara partai, tetapi bicara masyarakat Jakarta secara keren. Pramono mengaku sempat mendengar Anies berada di kawasan Car Free Day. Namun dia sama sekali tak ada niat berjanji dengan mantan gubernur Jakarta itu. Hingga kini, Pramono dan Rano Karno juga belum mengumumkan susunan tim sukses mereka. Di sisi lain, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengatakan, PDIP berharap Anies bisa bergabung menjadi bagian dari tim sukses Pramono Rano. Sementara itu, jurubicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid menyebut, belum ada diskusi terkait kemungkinan Anies Baswedan menjadi ketua tim pemenangan Pramono Anung dan Rano Karno. Sahrin mengaku telah mengetahui dari media soal tawaran dari salah satu pengurus PDI Perjuangan. Namun dia menekankan pihaknya sama sekali belum melakukan komunikasi untuk membahas ajakan tersebut. Terima kasih telah menonton!